Sejak Rabu 6 September kemarin, kami di Tipideksus sudah menugaskan tim, tim yang khusus untuk membentuk tim, khusus menangani pinjol. Ada dua tim yang sampai dengan saat ini masih bekerja, yang dibawah koordinasi oleh Pak Wadir Tipideksus. Kemudian tim ini bekerja mencari informasi. Jadi selain adanya laporan, tapi kami juga bekerja mencari informasi. Diketahui ada aplikasi, ada sebuah aplikasi KKP, saya tidak sebutkan karena ini masih sedang dalam pendalaman, yang diduga merupakan memberikan jasa pinjaman online yang diduga ilegal. Ini dia memberikan sebanyak 1 juta rupiah, namun yang diterima oleh borower tidak pure 1 juta, melainkan sekitar 600 ribu. Yang 100 ribunya ini dipotong biaya administrasi dan lain sebagainya. Atas informasi ini kemudian dilakukan pendalaman, sehingga dari pendalaman itu mulailah. Tanggal 12 Oktober kemarin sudah mulai dilakukan penindakan di TKP yang pertama ini di Taman Kecana Blok D, nomor 7, Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian TKP kedua di Perumahan Long Beach di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. TKP ketiga di Green Bay Tower, fluid penjaringan Jakarta Utara. Kemudian apartemen Taman Anggrek di Jakarta Barat. Lalu apartemen Laguna Tower di fluid penjaringan Jakarta Utara. Dari 5 TKP ini masih kita lakukan pendalaman, kemudian juga kita berhasil menemukan 2 TKP lagi, yaitu di apartemen Green Bay Tower di penjaringan Jakarta Barat, dan perumahan Kasa Garden ini di daerah Cengkareng. Terima kasih.